Hai di video kali ini kita akan membuat lampu abadi dari kaleng bekas minuman kita akan memanfaatkan kaleng bekas ini untuk menjadi lampu abadi gimana caranya saksikan terus videonya sampai selesai Oke pertama kita memakai tatakan ya kita gunakan spidol untuk biar supaya rata kita putar tatanger oke nah disini sudah ada setelah itu kita potong disini ya setelah itu kita pergunakan gunting untuk memotongnya ikuti baris yang tadi dibikin ya Udah belum nih pegangin nah gini ya ya ter di sini kita kita kasih coakan atau enggak nih nanti kita penting ke arah sini sangat mudah sekali ya membuatnya lampu ini bakalan awet lampu abadi yang bisa dibuat setelah itu kita lubangi di bagian sini ya kita lubangi pakai pisau kalau enggak pakai pasu ya sudah ada lupang seperti ini setelah itu kita rapihkan nah sudah kita kasih lubang kita pergunakan tangan kita bengkokkan agar melipat seperti ini nah sudah kayak gini selanjutnya kita kita pakai tisu ya kalau enggak kapas untuk sumbunya gunakan satu gelai secukupnya saja diperkirakan setelah itu kita bentuk agar seperti sumbu kita lipat-lipat ya nah setelah itu kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi ya kita tarik nah sudah masuk ya oke setelah itu kita untuk bahan bakarnya kita pergunakan minyak sayur atau minyak goreng ini saya minyak jalantah tidak perlu banyak kita tuangkan saja ke sini kita bisa memanfaatkan bekas minyak goreng atau bekas menggoreng minyak jalanta yang sudah hitam pun tidak apa-apa ya nah oke guys kita tuangkan ke dalam nah setelah kita tuangkan kita tunggu 12 saat agar minyaknya ini meresap atau mengalir ke sumbu yang atas ya kita tunggu kita tunggu nah guys sekarang sudah naik ke atas ya untuk bahan bakarnya itu minyak jalanta atau bekas penggorengan nah sekarang kita coba semoga video ini dapat menginspirasi oke oke guys video kali ini ini berhasil dan lampu yang kita buat ternyata bisa menyala dan indah sekali ya ini bisa dijadikan lampu darulat wah terang banget dan membuatnya pun mudah tanpa modal hanya dari bahan bekas oke semoga semoga video ini bermanfaat kita coba matikan lampu ini bekas guys bila mana di bah di tempat yang banyak angin kita bisa tutup seperti ini hati-hati kawan panas ya oke guys ini bisa menjadikan lampu alternatif tanpa modal hanya dengan menggunakan kaleng terima kasih tindas sekali ya ndz ini awet sekali teman-teman makanya karena minyak seuruh ini dapat awet sekali bisa digunakan untuk beberapa kali di saat tidak ada ataupun sedang mati lampu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh